Pemirsa Presiden Joko Widodo memastikan persiapan kota Bandung dalam menyambut perhelatan internasional Asia Afrika yang ke-60 nanti secara keseluruhan sudah hampir rampung. Dalam pelaksanaannya, salah satu pembahasan yang akan dilakukan saat konferensi Asia Afrika nanti adalah persoalan keadilan global yang terjadi di Asia Afrika yang memang menjadi perhatian khusus Presiden. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menilai kota Bandung dipastikan siap menyambut para kepala negara dan delegasi pada 24 April mendatang. Meski masih ada beberapa hal yang harus dibenahi, seperti pengecatan gedung-gedung di sepanjang jalur yang akan dilintasi, serta penambahan bunga-bunga untuk penambah keindahan kota. Dalam pelaksanaannya nanti, Presiden Jokowi sedikit membocorkan pembahasan yang akan dibawa ke konferensi tingkat tinggi KTT Asia Afrika di Jakarta bersama 28 kepala negara yang hadir dan menjadi peserta KAA. Pembahasan tersebut berkaitan dengan keadilan global di negara-negara Asia Afrika yang saat ini masih ada dan terjadi. Namun Presiden Enggan menjelaskan secara rinci teknis pembahasan keadilan dan perdamaian global tersebut. Hal itu akan disuarakan dalam pertemuan bersama delegasi dan kepala negara pada prosesi KTT Asia Afrika di Jakarta pada 19 hingga 23 April mendatang.